Intro Halo Sobat Baik Hati, Taman Pengharapan, apa kabar? Semuanya welcome to Jumpot! Bersama Mintur disini yang pasti mimin ngelantur Kalau kalian yang sudah merindu-rindukan Jumpot Ih si sok merindukan Jumpot banget ya kan Hadir lagi bersama-sama dengan kalian Tapi kali ini walaupun Mintur sendirian, gak sama Minwu Mintur hadir bersama guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan Yang sedang datang ke Jakarta nih langsung live ya kan Sama go-go bakalan ajakin ngobrol mereka Siapa aja mereka, buruan kita kenalan satu persatu Ini dia, mari ada Inayat dari FL Sinopan Terima kasih Inayat apa kabar? Baik Apa ya, cantik banget ya Makasih, makasih Friends fans di luar sana Makasih banyak nih di Instagram yang kenal sama Inayat Karena Inayat lumayan sering kena Apa, mau kena lagi Kena DBD emang ya Inayat lumayan sering masuk di salah satu konten di Instagram juga Dan selanjutnya, jangan lama-lama ada Linda Dari mana Linda? Dari Maluku Dari Maluku Dan dia sekarang bertugas di? FL Sininiari, Serang bagian Barat Itu salah satu center terbaru Tangan Pengharapan Yang baru saya jadi inisiasi di 2020 kemarin ya Linda Bener Wow, luar biasa Tadinya sebelumnya Linda bertugas di? Jawa Tengah Di Jawa Tengah Jawa Tengah Ke Maluku Lu bisa bayangin Terbang, jalan? Terbang dengan pesawat dulu Oh, siap Berjalan Jalan Gue gak bisa ngebayang Gak ada bayangan gue Oke Tanpa lama-lama Sebelahnya kita mau kenalan dulu sama si Rade Rade, tugasnya di mana? Boleh dijelasin Sekarang di FLC Lobo, Kayimana, Papua Barat Sebelumnya Rade ini ada di? FLC Ritwarnabire Nah, dia salah satu juga Oh, by the way Tiga-tiga ini adalah koordinator media di lapangan Jadi kalau lu lihat Di Instagram Hasil syutan yang bisa bagus-bagus Salah satunya adalah kontribusinya juga dari mereka bertiga Seneng banget Bangga Aku apa yang dibanggai? Udah-udah, gak usah ngelantur Oke, mintur Balik lagi, balik lagi Nah, bakalan bahas tentang yang muda yang berkarya Kenapa penting bahas mengenai yang muda yang berkarya Karena nih, mereka nih masih muda-muda Gak cuma mereka sih Tapi aku juga Gak usah gituin ayat Yang muda yang berkarya Mereka tuh mau banget terjun loh ya Langsung ke jurang Enggak Maksudnya kepedalaman Mereka mau banget Langsung terjun ke lapangan Kepedalaman Tantangan pasti ada Hadapi Malaria Itu sudah biasa Dan Agats Itu mungkin sudah biasa sekali ya Nah, hari ini kita bakalan denger sama-sama Cerita dari mereka masing-masing Tentang yang muda yang berkarya Terima kasih sudah datang Mantap Terima kasih penonton Fans-fans mintur Oh, enggak salah Oke, yang pertama Mau bahas dulu ya Sebenarnya kan Jadi guru pedalaman tuh Gak gampang Bagi gue Seorang yang tinggal di Jakarta ini Ya, which is Gue pernah nih ya Sebenarnya Nyombongin diri dikit gitu Ya kan Jadi guru Tapi gak gampang Buat jadi guru pedalaman Gue tiap kali bacain cerita-cerita dari mereka itu Gue rasa kayak Gimana ya Atau gue nontonin video mereka Terus kemudian liatin foto-foto mereka Dan dengerin cerita-cerita mereka masing-masing Personally Kayak siswa kenal banget ya Kenal sih Tapi kita enggak kok kenal Kenal kok Lewat cerita Lewat cerita Seperti bulan ya Ya kan Lewat reportnya bulan Gue tau dulu nih ya Sebenarnya apa sih Yang bikin mereka tertarik ke pedalaman Honestly Anak jatuh banget ya kan Kayak Umur Yang masih sangat muda Gue boleh tau gak Inayat umurnya berapa Umurnya 24 tahun Tapi tahun ini bakal 25 tahun sih 25 tahun guys Indah 26 tahun ini 27 Tahun ini 27 Radeh Baru 25 Baru 25 tahun ini Enggak Sebulannya lalu Oh sebulannya lalu Oh 2021 gitu ya Desember ya Aku 17 guys Tapi mereka sudah berani Menghadapi Tantangan Yang gak mudah Kalau gue bacain cerita-ceritanya mereka tuh Sulit gitu ya Liatin nontonin video mereka tuh Sulit banget gitu Mau tau dulu kan Alasan apa sih Yang pertama banget Kenapa Mereka tuh pengen banget ke pedalaman Mungkin Siapa dulu ya Yang jawab ya Kayaknya Linda dulu deh Kak Yang sangat berbeda sekali nih Dari Jawa Tengah Sampai ke Maluku Guys Yang udah senior By the way Linda bersama tangan pengharapan itu Sudah satu setengah tahun lebih ya Hampir dua tahun Tapi dia di pedalaman sudah jalan empat tahun sekarang Empat tahun Lu ngapain lu Gue tanya Lu ngapain Eh lanjut aja Kukut nih Ternyanya apa ya Kak Gimana Linda Diulang Oke Kenapa sih Apa yang buat lu tuh tertarik untuk Terjun ke pedalaman Yang membuat tertarik ya Awalnya saya hanya coba-coba Tapi kemudian ternyata ketagihan Karena kayak ngerasa Kalau jadi guru di pedalaman itu Lebih dapet aja Sebelumnya Untuk jadi guru Kan saya awalnya gak mau jadi guru Kak Awalnya mau jadi apa? Mau jadi dokter Wah sosokan banget yang jadi dokter Dokter pedalaman Tapi karena ya Udah terlanjut kuliah di keguruan Jadi kayak Kayaknya perlu jatuh cinta deh Untuk profesi ini Dan ngajar di kota aja tuh Gak cukup untuk buat jatuh cinta Kak Karena feel jadi guru itu Lebih dapet ketika di pedalaman Ketika di pedalaman Feelnya jadi lebih dapet Jadi lebih dapet Kalau aku Dapet apa ya Feel Udah jangan ngelantur Masih mintur suka ngelantur Kita lanjut Terus kemudian Pasti kan tantangan ada dong ya Linda ya Setiap kali lu menghadapi Setiap daerah tuh kan beda-beda Punya tantangan yang masing-masing Either Jawa Tengah Sampai ke Maluku Itu sangat berbeda sekali Bahkan dari budaya aja beda Can you please explain to us gitu Jelasin sama Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan Pastinya yang penasaran Sama tantangan yang kamu hadapi Itu kayak apa? Kalau di Jawa Tengah dengan Maluku Memang beda jauh ya kak Beda jauh banget Kalau di Peta jauh banget Iya Kalau di Jawa Tengah Untuk kesenter Kita tuh modalnya mesin doang Udah sampe Oke Naik motor Kalau di Maluku Khususnya di Neniari ini Modalnya ya jalan kaki Jalan kaki guys Jalan kaki 10 kilo 10 kilo Nggak dari kayak Sini ke mall gitu ya Durus aja treknya gitu Ini harus naik turun gunung Ada sungai Lewat sungai Sebelahnya ada Jurang Ada jurang Kadang harus Merayap-merayap Kalau ada longsor gitu kan Nah bener banget Gue kayaknya pernah tampilin juga sih Salah satu video Corin Partnersnya Linda Waktu itu ya di Instagram Di Neniari itu kayak apa tuh Perjuangannya mereka buat Sampai ke senternya Kayak gitu Terus Fakta apa yang lo temukan Selama ada di sana Si Lin Ceritain dong Fakta lebih sih Fakta apa nih Kak Pendidikan Pendidikan kali ya Banyak ya Banyak Ada kategori Fakta pendidikan dulu Supaya kita nggak ngelantur Nanti satu hari lagi Ini videonya Akses yang parah itu Untuk kesana itu sama Dengan kondisi pendidikan Yang parah juga Oke Gitu Pak Parahnya separah Parahnya ya Anak-anak Dari 80 lebih siswa Yang kami tes Calistung Hanya 9 yang lancar baca Ini untuk SD SD ya Kelas Kelas 1 sampai kelas 6 Kami tes semua Ada berapa anak tadi Sorry 80 lebih 80 lebih anak Hanya 9 Yang betul-betul tahu baca ya Dalam hal ini dia mengerti Isi bacaan Jadi ketika dikasih pertanyaan Bisa ngejawab Selebihnya masih ngeja Ada yang nggak tahu Baca sama sekali Ada yang nggak tahu huruf Berarti kayak Comprehension In other way Pemahaman pun juga Sangat parah sekali Not even 10% Sobat Baik Hati Anak pedalaman Bisa tahu mengenai Baca Tulis Dan hitung Itu keadaan pendidikan Di pedalaman Neni Yari sendiri Ya kan Tapi ada juga cerita-cerita lain ya Pastinya Yang kita mau dengar Ini dari Ibu Naya Inaya Tanaem Yang luar biasa ini Gitu ya Di mana dulu Naya Ceritain Sampai sekarang Di mana Sebelumnya di senter yang sekarang Di Lobo Yang Rade lagi mengabdi sekarang Sebenarnya kalau di Lobo sendiri Tentangannya itu Bagaimana kita memulai kembali Namanya merintis itu Nggak ada yang gampang guys Namanya memulai itu Orang bisa bilang Ah mulai aja dulu Tapi tantangannya itu Memang luar biasa banget Karena Di sana Pautnya Sudah tutup selama 4 tahun Tanpa ada guru Dan akhirnya kami datang di sana Dan harus memulai dari nol lagi Itu serasa Tong yang kosong Yang harus diisi Diisi dan diisi Dan itu Untuk kami Sangat sulit Pada waktu itu Ditambah lagi dengan Masyarakat yang tidak terlalu Begitu peduli Karena memang sebenarnya Sudah menyimpan banyak kekecewaan Karena guru yang sebelumnya Juga dengan cueknya Ya kapan Kalau ada Honornya Ada gajinya Baru mengajar anak-anak ke sekolah Kalau tidak ada Ya sudah Ke kebun Masuk kebun Nah saat ini juga Bertugas di FL Sinopan Timur Tenggara Utara Nusa Tenggara Timur Tentangannya lebih ke bagaimana Membangun karakter anak-anak Si di sana Sekolah udah ada dong Ada dong Sekolah Pastinya ada Berjalan dengan lancar Guru ada Iya ada guru Berjalan dengan lancar Hanya saja Di sana Karena memang Bisa mengakses internet juga Jadi anak-anak Menjadi lebih cuek saja Dengan pendidikan Ditambah karakter Masalah karakter Sebenarnya yang paling membuat Merasa tertantang Dan merasa punya hambatan Karena Anak-anak yang sudah cuek Terus sudah Mulai mengenal gadget juga Jadi perlahan-lahan tuh Kayak karakternya Mulai jadi Tidak Seperti anak-anak yang Yang pada umumnya Apalagi kayak anak daerah gini Kan biasa Ada Maksudnya mereka punya Adat-adat tersendiri Yang kadang-kadang Kita gak bisa Break their Customs Atau Istilahnya adat Istiadat tuh Susah sekali ya Buat di break Jadi kalo inaya tuh Dulu di Lobo Mereka Ngajarnya paut ya Naya Kalo disini Ngajarnya Ngajarnya SD SD Beda banget ya Kalo di paut Lobo itu Seperti kayak Lu memulai segala sesuatu Kalo lu suka rebahan Kayaknya susah Buat jadi inisiator Makasih inayat Buat cintamu Atas Indonesia Dia membangun Tadi ya Lu catch up Kata-kata satu banget Yang gue suka Dia mengisi Sebuah tong yang kosong Dari awal Guru-guru yang tidak pernah Mau datang ke sekolah Karena gak ada honor Dan lain sebagainya Mungkin di Neni Ari Dimanapun juga sama ya Di belahan Indonesia ya Guru-guru tuh Jarang banget Ada yang mau datang Karena kesulitan Transportasi Lokasi Dan lain sebagainya Yang jadi penghambat mereka Gak cuman di Lobo Di Nabire Bahkan ya Rade juga pernah ngajar Di senter Yeretuar Salah satu senter Yang juga baru dibuka Sama tangan pengharapan 2020 lalu Itu juga Inisiator juga ya Memulai kembali Artinya ya Membuka kembali Kalo di Neni Ari Baru membuka Baru membuka Sama dengan Kondisi guru yang Tidak ada Itu Susah banget ya Buat gue sih Sebagai Ex-guru Itu Buat gue Sebagai ex-guru Gue kayak Gue ngeliat murid Di perkotaan Yang udah kelakuannya Nyebelin aja Itu rasanya kayak Koko jadi ngamuk sih I love you students I love you I love you Tapi Jujur aja Tantangan Di setiap pekerjaan Sebenernya sih Pasti ada ya Di kita Cuman Luar biasanya Orang-orang ini Yang Cinta sama Indonesia Mereka mengabdikan Dan mereka nih Masih muda Tapi mau berkarya Buat Indonesia Itu bukan sesuatu Yang gampang Bukan sesuatu yang Tinggal Jadi Gitu Enggak Bahkan lo kalo Dengerin cerita-cerita Dari mereka Secara lengkap Secara detail Gak mungkin cukup Dijumpot ini aja 30 hari bersama Rade, Inayat, dan Linda Bukin kayak gitu Udah Jangan ngelantur Mintur Mintur emang suka ngelantur sih Namanya juga Mintur ya Memang sesuai nama Sesuai nama sih Gak apa-apa ya Maklumin aja ya Emang suka ngelantur Oke Lanjut Jadi Itu Sebenernya tantangan Tapi Pastinya Ada juga dong Sukanya Kalo gue biasa Dengerin tantangan Tuh sedih Dan terharu Gue juga pengen Dengerin suka citanya Nah emang Yang pas Buat ceritain Suka-suka cita Kayaknya si Rade Gimana deh Coba gue pengen Denger suka citanya Lu tuh Di pedalaman Apa sih Secara kan Which is Lu anak Millenials Anak kota banget Kayak Mintur Lanjut deh Lanjut deh Lanjut deh Lanjut Lanjut Suka Gue juga gak dari kota sih Kak Jadi dari kabupaten juga Oke Tapi penampilan kotak lah deh Oke Lanjut lanjut Ya kalo di kota kan Biasanya liat gedung-gedung Terus nongkrong di cafe-cafe Tapi kalo misalnya di pedalaman tuh Kita menikmati kesederhanaan Wow Nongkrong di pinggir pantai Sambil makan ikan bakar Healing Healing gak sih Healing ya Healing Liat pemandangan Liat anak-anak ketawa-ketawa main Dengan bahagia aja tuh udah Nyembuhin gitu Udah seneng gitu Terus abis itu Buat orang-orang yang mungkin Ada di fase yang lagi mencari Penghargaan diri kayak gitu Jadi guru pedalaman itu Kamu bener-bener dihargai Orang tuh kayak Apresiasi lebih gitu Gak cuma orang-orang di luar gitu Tapi kayak ketika kita masuk ke kampung Mereka Apalagi khususnya Papua ya gitu Mereka sangat Ngeliat guru tuh Wow gitu Jadi mereka bener-bener Ngehargai kita gitu Hormat kita gitu Dan Ya jadi guru di Pedalaman ya Suka aja itu Selain Ya emang ada banyak tantangan ya Tapi tuh sebanding dengan Suka cita yang kita dapet Kayak healing gratis Iya kan Bener ya Gue kalau healing tuh Susah banget Nyari lokasi gitu Kayak butuh Terus ngulur Iya bener Kalau Rade Atau Inayat Atau Linda Healingnya Ngeliat Alam Desir ombak Gitu kan Terus sambil berpuisi Alam Semesta Kok jadi gitu Kan kalau di Jakarta Kan kalau di Jakarta Kan orang beli apartemen Supaya bisa lihat Yang pemandangan-pemandangan Itu mahal-mahal kan Tapi kalau kami punya rumah Ya tinggal jalan keluar rumah Buka pintu Udah dapet pantai Ya dikit gunung Dek lu jangan bikin gue ngiri Nanti gue pindah nih Ke pendalaman gue Gak jadi mentor Boleh gak ya Justru kalau di kota gue Kayaknya itu lebih mahal ya Justru Lampai Resort-resort yang buka Butuh effort Butuh effort Gue mau ke salah satu pantai Gue gak bisa sebut merek Di Jakarta Gue mau ke pantai Ya elah Belum lagi ditutup COVID Bayar dulu lagi Betul banget Butuh uang 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 Mamani Ini ngobrolnya sama guru perkotaan Apa guru pedalaman sih sebenarnya Oke pedalaman Balik lagi Suka citanya adalah Healing Ya kan dapat healing gratis ya Murah dan ada aktualisasi diri kali ya Jadi kayak Juga penghargaan yang sangat baik sekali ya Dari orang tua murid Karena dimanapun Guru pedalaman itu Bener-bener kehadirannya sangat dinantikan gitu Sama orang tua murid Orang tua murid yang ada di pedalaman gitu By the way kan juga Kalau kalian ingat kan pasti ada Tau kan Kalau tangan pengharapan itu mengenai Mewujudkan mimpi anak pedalaman Ya salah satunya adalah Oh salah tiganya adalah Inilah mereka gitu ya Yang berjuang Untuk Indonesia bersama tangan pengharapan Menghadapi tantangan dan badai Kita kasih tepuk tangan Jolong Untuk perjuangan kalian Yang muda yang berkarya Menyenangkan sekali sih Maksudnya Kayak gue sebagai Anak muda Pastinya gitu Gue kepikirannya kalau hari minggu adalah Sabtu minggu Udah selesai beres kerja Gue rebahan tidur Gue gak kepikiran Gue mau ke pedalaman Sumpah gak pernah Sama sekali Gue ke pedalaman cuma buat traveling That's it Gue suruh ngajar di pedalaman Eh Gak pernah kepikiran Sama sekali Tapi I really appreciate for you guys For doing your best To that effort gitu ya Segitu effortnya gitu Buat tantangan Kalau lu ingat kemarin cerita di Nabi Re Kemarin tuh ada yang hampir tenggelam Bahkan Ada yang Sorry Tanda kutip Apa? Selandar dalam Oh sorry Pakaian dalamnya Pakaian dalamnya kayak di Dicuri Kayak gitu Itu gak gampang sebenarnya Kayak gitu Nah Kita juga pastinya mau denger dong ya Kalau Yang muda yang berkarya Bicara soal Karya mereka Tadi kan Dinda juga ada bilang Sebenernya kayak Sebenernya gue bukan cita-caya jadi Guru Iya Dia bukan mau jadi guru Dia mau jadi dokter Tapi dia Nyasar Di pedalaman Gue pengen tau Anak pedalaman kan pasti punya cita-cita Gurunya juga pasti punya cita-cita tuh Apa tuh cita-cita kalian sih sebenernya Sebelum jadi guru pedalaman ini Kalau saya sendiri sih sebenernya pengen banget jadi Interior designer Wah interior designer guys Iya karena emang suka Suka yang kreativitas yang Bagus-bagus Estetik Iya yang di mata aku tuh enak dilihat Cuma memang karena Orang timur banget ya Indonesia timur Tapi pake banget Jadi memang diminta sama orang tuh Untuk sekolah keguruan Awalnya masih menolak Sampai ada di satu titik Waktu semester lima Pengen banget menghindar Karena gak pengen mengabdi Sebenernya Karena tidak mau jadi guru Tapi akhirnya waktu Waktu masih kuliah sering banget Mengucapkan Nanti kalau lulus kuliah mau ke Papua lah Pokoknya waktu pedalaman Mau jauh lah biar jangan diributin sama orang tua Jadi PNS Jadi PNS Jadi PNS ya kan Karena di timur tuh Kayaknya di timur ya Di Indonesia tuh PNS tuh masih Pekerjaan yang sangat Tuh banget Mantu idaman banget Mantu idaman Jadi akhirnya Apa yang diperkatakan Ternyata terjadi Coba-coba di tangan pengharapan Awalnya Tidak percaya diri juga Akan lulus Tapi akhirnya Lolos semua seleksi itu Dan kepedalaman Dan akhirnya Bener-bener jatuh cinta Sama anak-anak Untuk pertama kalinya Karena sebenarnya Sangat tidak suka pada anak-anak Karena ricu dan ribut Akhirnya Akhirnya jatuh cinta Sejatu-jatuhnya Waktu di Lobo Bagaimana Perubahan kecil mereka tuh Betul-betul buat Suka cinta dalam hati Betul-betul merasakan Oh ternyata begini ya Rasanya senang Kalau dari yang tidak tahu Dibuat sedih tahu Walaupun bukan Sepenuhnya usaha saya juga ya Tapi senang saja Melihat perubahan itu Akhirnya betah Hingga saat ini Wah mantap Ini aja Berencana melanjutkan 20 tahun ke depan 20 tahun ke depan Kalau bicara tentang ke depan ya kak Dan teman-teman semua Maksudnya Mintur Sorry Gak apa-apa Naka Mintur Naka Mintur Untuk saat ini Jadi lebih realistis aja Setelah kepedalaman Dua tahun ini Tidak tahu ke depan akan seperti apa Hidup akan berjalan seperti apa Cuman yang pasti saat ini Yang paling membuat Saya sendiri Pengen masih tetap Untuk berkontribusi Buat Indonesia adalah Pengen lihat Anak-anak yang saya didik itu Bisa jadi pemimpin Wih Taukan Seribu pemimpin masa depan Sesuai dengan visi tangan pengharapan Inayat salah satu pendukungnya Ya Keren banget sih Sumpah Kayak gue gak pernah kepikiran gitu ya Interior designer Jadi guru Estetik gitu Tapi percaya gak sih Ini rada-rada Ngelenceng sedikit nih ya Law of attraction Eh tadi kita baru belajar Law of attraction gitu Kayak kalau ketika lu mengucapkan Afirmasi buat diri lu sendiri Kayak itu bakalan Terwujud gitu Beneran loh Inayat saksi Law of attractionnya Kayak jaksal banget sih kita Kayak afirmasi Law of attraction Segala macem gitu ya Oke lanjut 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 Pengen denger si Tera deh dulu deh Lu cita-citanya apa deh Aku sebenarnya bukan jurusan keguruan Jurusan apa? Terus dulu Dulu kliennya manajemen bisnis Wah Lu mau jadi pebisnis Awalnya Iya bener Terus pas kuliah Dosenku tuh kayak Kalian tuh jangan cuma mikirin diri sendiri deh Cuma mikir gimana buat kontribusi Ke orang-orang sekitar gitu Terus akhirnya ada tuh istilahnya Lagi ngetrend waktu itu Sosiopreneur Waduh Akhirnya mikir Udah jadi sosiopreneur aja gitu Tapi Habis itu pas jalanin Iya bisnisnya butuh modal Dan sebagainya Kayak belum sanggup gitu Ngehadepin itu Terus habis itu Akhirnya juga mikir Kayaknya jadi sosiopreneur Terus jadi trainer Juga keren nih gitu Karena kan juga Waktu kuliah Sempat ikut kayak Yayasan sosial Buat ngajar-ngajar gitu juga Akhirnya jatuh cinta Dengan mengajar gitu Makanya akhirnya Jadi grup pedalaman Karena kayak Merasa kayak Kalau jadi grup pedalaman tuh Kita tuh dituntut Untuk mengajar Sekreatif mungkin Supaya anak-anak tuh Datang ke sekolah tertarik gitu Oke Jadi tuh kayak Ya fit lah ya Agak fit lah gitu Dengan jurusan Management Business Yang mencoba menjual produk Menawarkan orang-orang Sampai membeli produk Tapi ini kayak Menawarkan sekolah Ke orang-orang Yang merasa sekolah itu Awam gitu ya Jadi dateng nih Sekolah Sekolah bagus Yambung lagi ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Mama-mama Dateng sekolah Sekolah itu bagus gitu Gratis 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 Endorse 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 banget ya Endorse banget ya Eh kemendikbud tolong ya Dipakai Tolong ya Segera dikontak CP-nya Ntar dibawa Kalau mau Gantiin aku Sama Aku merasa Tersalingi gitu Maaf ya Oke Terus kemudian Selanjutnya tadi kan Rade udah bilang tuh ya Mau jadi Sociopreneur Nanta Ada panggilan lain lah ya Istilahnya gitu Law of attraction-nya adalah Menawarkan sekolah Mungkin Iya bener kali ya Kemendikbud Sekolah-sekolah swasta Boleh dipanggil untuk F3 Boleh di lirik Oh iya Oke lanjut 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 Nanti kita kelamaan 50 hari Linda Jelasin dulu dong Lin Cita-cita lu Apa sih Tadi udah aku singgung ya Kak Mau jadi dokter Tapi kayaknya Yang seperti net juga kasusnya Kami di timur kan FPNS adalah segalanya Oh iya FNS is The best The best gitu kan Jadi kayak orang tua Ya udah kuliah Jadi guru aja Karena kakak kamu udah perawat Kamu pengguruan aja Ya manut-manut aja Menurut Terus Dan aku Kak Ketika kuliah Sampai semester Sekitar semester 5 Bikin tuh Karena baca buku Terus dibilang Kalau kita punya Life goals Ditulis Ditaruh di kamar Terus didoain setiap hari Salah satu life goalsku itu Adalah Menjadi Pergi ke pedalaman Papua Untuk jadi guru Selama satu tahun Dan itu aku doain Aku mintanya satu tahun Tapi ternyata Tuhan kasih Sampai sekarang Bertanya Sampai 10 tahun ke depan Amin 50 tahun Tadi ada 20 tahun 50 tahun Lebih lama Sampai tangan Gue gak tau ini udah Mesti kayak di part-part-part Karena seru banget Cerita sama mereka Tuh gak ada abisnya Sumpah Dengerin cerita lu Kayak Gue berasa kecil banget gitu Kayak Gue duduk di kantoran Ngeliat perjuangan kalian Tuh gak Eh kontennya Mengandung bawang guys Tisu siapkan Tapi honestly I'm so proud of you guys Kayak gue Sebagai guru perkotaan Tuh gak sebanding ya Ex guru perkotaan Diralat Ex guru perkotaan Kayak gak sebanding Perjuangannya sama kalian gitu Kalian berjuang Untuk memajukan Pendidikan di Indonesia It's not easy Which we know that Every Eh Kita semua udah tau lah Di pedalaman kayak apa gitu ya Bahkan di perkotaan pun Kita udah tau Udah paham lah gitu ya Kadang-kadang Kondisi gak sempurna Di perkotaan aja Kita udah ngeluh gitu Tapi kalian yang ngadepin Di pedalaman Belum lagi ngadepin Gak cuman soal Anak murid Gue percaya juga Kalian pasti dapet tantangan Dari orang tua murid Masing-masing gitu ya Karena sebagai guru tuh Gak cuman berkerabat Sama Anak murid Tapi juga orang tua murid Adalah pasti yang Mengganggu lah ya Istilahnya gitu ya Tapi Mungkin Kalau Orang tua murid di pedalaman sih Ya santuy gitu kan Gak kayak di kota ya Santuy Gak usah cerita lah Nanti bukan masa lalu Masa lalu gitu Gak usah Oke Sebagai guru perkotaan gitu ya Gue kayak gak mantan guru perkotaan ini Nanya Di Cut Diralat Diralat gitu Kayak tantangan itu Kalau gue ngadepin tantangan tuh Duh gue udah berasa kayak capek banget Udah-udah lelah banget gitu ya Tapi kalian inilah Yang sampe Bisa banget bertahan ya Di Pedalaman Dan Dua tahun Hampir dua tahun bahkan gitu Kenapa sih mau bertahan Siapa yang jawab deh Terserah deh Boleh Rade Inayat Terserah Kenapa Apa ada Gitu Atau Dari ujung sana dulu Nanti aku yang jawab terakhir Aku kan guru guys Aku mintur Kenapa deh Mau bertahan Di pedalaman Aku jadi speechless gitu Karena Sebenarnya Kayak Di pedalaman tuh Ngerasa kayak Ya ampun Ini ternyata kehidupan yang Aku inginkan Kayak itu selama ini gitu Yang aku pikir kayak Oh sibuk dan sebagainya Itu menyenangkan gitu Tapi kayak Di pedalaman tuh Punya waktu untuk Merenung Diam Bener-bener nikmati hidup Bener-bener nikmati Apa yang Tuhan kasih gitu Jadi setiap kayak Rasanya Mau pindah ke kota Itu rasanya kayak Enggak ini Hidup di sini tuh Jauh lebih enak gitu Oke Kita tuh kayak Ngadepin realita Tapi sambil nikmati hidup juga gitu Jadi Ya pedalaman tuh Tempat terbaik lah Bikin nagi ya Iya Bikin nagi Bikin nagi ya Bikin nagi ya Ternyata bikin nyaman Kayaknya Mintur boleh coba sih Coba tau gitu Setahun dulu lah Mintur Takut mintur kurus Aku Bener Aku gak kuat Jujur Gue tiap kali kalau traveling tuh Gue yang paling anak bontot Sumpah Susah banget gue Kayak naik gunung Gue mesti ditungguin Gue pernah naik gunung tuh Sampai nangis-nangis Tau Kena niari aja kan nanti Gak usah Apabila di Kalimana naik track doang kok Oh yakin Track doang Jalannya bagus kayaknya Track cuma udah bagus Pemandangan bagus Boleh-boleh Boleh aku coba nanti ya I need the best place for healing Healing-healing kayak Rade gitu Aksualisasi diri Affirmation love of attraction Ngelanjut emang nih Kalau mintur sendirian emang gawat nih Oke lanjut 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 Siapa lagi selanjutnya yang pengen jawab Tentang kenapa bertahan Berurutan jadinya Kalau jujur ya Kalau Di pedalaman tuh memang ada saat-saat Dimana kayak Aduh Kayaknya Udah deh Cape Pulang aja Pulang aja Cape Gitu kak Tapi kemudian kayak Aku liat Senyum anak-anak Terus kayak Mikir lagi Kalau kita pergi dari sini Bakal balik lagi Ke habit yang awal Gitu kan Bakal nancur lagi Jadi kayak Ada beban tersendiri sih kak Betul Rasa cintanya terhadap anak lah Yang buat Sayang anak Sayang anak Sayang anak Belajar jadi orang tua Pergi loh ke pedalaman Gue kasih tau loh Eh kok gue jadi Gue mau sama diri sendiri Anak orang aja Kita sayang Iya bener banget Sayang anak Mau belajar Ini mantu idaman Mantu idaman guys Lina Mantu idaman Gua pedalaman ya Oh bener Nanti gue buatin hashtag Mantu idaman Gua berpedalaman Terakhir kali ya buat Inayat Apa sih Yang bikin kamu bertahan Namanya dia Inayat ya Inayat Bukan mayat Inayat Dipanggilnya Naya Ya bu guru Naya Apa sih yang bikin kamu bertahan Kalau tadi sih Karena waktu di Lobo itu Sudah jatuh cinta Jadi kayaknya saya masih jatuh cinta Belum ingin putus Sama siapa Dengan anak-anak Dengan anak-anak Correction Dengan anak-anak Jadi Masih pengen sama anak-anak aja sih Terus karena memang Di tempat yang baru ini Kayak melihat banyak bibit-bibit Calon pemimpin Jadi saya tidak ingin Menyenyiakan kesempatan ini Untuk bisa melihat potensi Anak-anak yang sebenarnya Bisa untuk nanti Kita support Untuk nanti sampai ke Jenjang pendidikan yang lebih tinggi Supaya mereka jadi pemimpin Masa depan Kalau Bunda Henny pernah bilang Ada aja 37 Pemimpin Buat Indonesia Di 37 provinsi Apa enggak Maju gitu kan Benar gak Apalagi kayak Ada aja 2000 guru pedalaman Kalau tahun pengharapan Percaya tuh Satu guru pedalaman 50 anak pedalaman Terselamatkan dari Kebodohan Gitu kan Berarti kalau 2000 kali 50 2000 kali 50 Lu itu Kayaknya dah sendiri Banyak Kalau lu masih Suka rebahan-rebahan sih Kayaknya Susah lah ya Gitu ya Atau mungkin Gak apa-apa juga sih Rebahan gak Mengurangi Apa Aktualisasi dirimu lah Rebahan sambil transfer Oh iya Oh iya Ini Sosial burner Ini S3 Jago banget Sambil pesenkan Positif bayi Woh Jumpayu Means you donate Kayak yang Minta pakai Makasih lo endorse Kayak lip service Kayak wow Ya kan Sebenarnya Kalau merebahan Juga gak apa-apa Lu juga bisa berkontribusi Cuman kayak Tinggal Buka tuh Ya kan Rekening Tangan pengharapan Apa Terus lo transfer Dukung Untuk mereka Tetap bertugas Di pedalaman Kalau lu masih Suka rebahan Biarin mereka aja Yang bertugas Kalau gue cuman Wawancara mereka Kontribusi gue Sambil gue juga Berdonasi sih Pastinya Buat dukung mereka Menyelamatkan pendidikan Di pedalaman Lain itu juga Lu butuh banget Berdonasi Buat mendukung Program-program Tangan pengharapan Yang memajukan Indonesia pastinya Betul banget Kayak berkontribusi lah ya Istilahnya gitu ya Buat program-program Tangan pengharapan Untuk memajukan pendidikan Di pedalaman Well actually Kayaknya Udah 50 jam Kamera itu Ya kan Kasihnya nanti yang edit Ya kan Ini yang video Yang take-nya juga Udah mulai bosen sama kita Enggak ya bang Enggak bosen Enggak apa-apa ya Gitu Well Gue sangat Bersyukur sekali ya Punya Teman-teman Guru pedalaman Yang Selain Memang mereka Mau berkontribusi Atau mengabdikan dirinya Buat kemajuan pendidikan Di Indonesia Buat cintanya juga Buat anak-anak Di pedalaman Terus juga Yang rela menghabiskan Masa mudanya Untuk berkarya Membangun Indonesia We are so proud of you Let's get applause For them First Semoga Aku dapat juga Kayak Ilham Pergi ke pedalaman Jalan-jalan Tapi Enggak Enggak Ngajar Enggak tinggal Jalan-jalan Jangan lupa donasi ya Tetap ya Donasi ya So I think Jumpa kita Buat hari ini Disini dulu Kita nanti ketemu lagi Sama cerita-cerita Guru-guru yang lainnya Yang pastinya juga Pastinya Lebih seru banget Ya Thank you Inayat Sampai jumpa nanti Di Kesempatan yang selanjutnya Buat Linda juga Selamat menghadapi Tidak ada sinyal lagi Linda Jalan kaki lagi Jalan kaki lagi Menghadapi jurang Sungai Hutan Dan lain-lain Sebagainya Buat Rade juga Kamu mah Iya ketemu sih Akan sering ketemu kok Sama Rade Oh enggak ya Iya kan ke pedalaman kan Oh iya juga Via zoom Via zoom gitu ya Ya bulan Ya bulan gitu Jangan bosen-bosen ketemu sama aku ya Enggak bosen kan Rade Enggak Oh enggak Enggak sekarang enggak sih Nanti Siapa tau kan Rade abis ini Kayak ngajarin saya gitu Sociopreneur Tiga marketingnya jago banget Rade ya Gila tuh Thank you Rade Thank you anyway Yeah And we close this And see you In the other time With the other story With Joom Pod Bersama Mintur Bye Bye semuanya Dadah Helping people Live a better life Bye si Bye 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 Terima kasih.